Kalo dari Neng, Neng Laras Gue jujur, gue boseng Jakarta coy Terima kasih Wah, suaranya seksi Menggodah Jadi ada Laras dan juga Evita Kalo temen-temen semua sempet ngikutin video yang beberapa minggu yang lalu Itu sempet ya ngebahas masalah au pair pengalaman kurang baiknya dari Evita Disitu gue nyebutin nama Laras Iya, semenjak ada video lo Banyak yang personal message gue Itu Whatsapp atau Messenger Karena emang gue kan, gue nyari keluarga baru, eh au pair baru Terus banyak yang tau lah sama lu Dia terkenal di dunia perbambuan Gue gak mau ya sih Tapi orang-orang notice kalo itu Larasnya Laras dulu Kan gue nyebut Laras siapa gitu Kayaknya au pair di Jerman yang namanya Laras cuma gue doang Kayaknya, gue gak tau kebetulan Jadi semuanya pada nanya ke gue Makanya nih gue bela-belain Gue dateng di tengah-tengah Jadi di rumahnya si Laras Bukan rumah gue Oke, di tempatnya sini Di deket Frankfurt Jadi gue sama Evita kan tinggalnya jauh nih Jadi kita ketemu di tengah-tengah Yaitu di sini Terima kasih loh Ya sama-sama Nah dan di video ini gue mau ngebahas tentang au pair Kan kebetulan kalian berdua nih au pair kan di Jerman Iya Pertanyaan mendasar dulu Kenapa pengen atau kenapa menjadi au pair di Jerman? Dari siapa dulu nih? Evita Langsung ya gue Padahal dia yang lebih legend Ayo udah mau keluar Terus Kalau gue kenapa pengen jadi au pair Jadi awalnya gue tuh dikasih tau infonya itu Ausbildung Nah terus Cuman gue mikir-mikirkan Kalau Ausbildung itu kayak langsung terjun di dunia pekerjaan Ditambah ini di Jerman gitu kan Bahasa gue juga belum seberapa gitu Itu songong banget kalo langsung Ausbildung gitu Guenya Maksudnya guenya songong banget gitu Ya terus yaudah akhirnya gue mikir Ya udah kenapa ga mulai dari bawah dulu gitu Dari au pair dulu Toh sama-sama belajar di sini Jadi Udah Jadi intinya jadi batu loncatan ya? Kalau dari Neng Neng Laras Gue jujur Gue boseng Jakarta coy Uuuuh Gue dari Jakarta Oh sama-sama Jakarta berarti Eh rumah gue di Depok Tapi Gue kuliah Gue kerja di Jakarta Ah oke Gue di Depok cuma nampak tidur Ya sumpah di Jakarta Ya lu tau lah Jakarta tuh kayak Waktu gue habis di jalan doang Terus kayak Yaudah gue belajar bahasa Jerman anyway Terus Guru private gue waktu itu saranin buat Yaudah lah lu kalo mau tau Kucar mau bahasa Mau belajar bahasa lebih lanjut Mendingan lu ke Jerman Kalo lu ga punya duit Lu au pair Atau ga ada salahnya gitu Lu coba sesuatu hal yang baru Gitu Lumayan satu tahun Jadi intinya Lu Gue cari Gue bosan di Jakarta Terus cari pengalaman baru Ah Menchallenge diri gue Waduh Gitu di Jerman Biar bisa lebih mandiri Betul Biar bisa lebih bisa masak Betul Semenjak di Jerman gue jadi Bisa sedikit masak Oh sedikit ya Iya Tapi enak masakan ya tadi ya Oh terima kasih loh Masak rendang tadi Rendang telor Hahaha Jadi ga bisa makan daging Iya Daging mentah Nah Terus kan kalian Ini menjadi au pair di Jerman kan Tugas utamanya kan sebenernya untuk Apa ya ngurusin atau Menjaga anak kan Anak orang Jerman Atau anak dari keluarga itu kan Nah pertanyaan gue itu Perbedaan Dalam terduktif Perbedaan mencolok Mendidik anak di Indonesia Sama di Jerman Itu gimana sih Siapa dulu nih Evita Gue lagi Kalau gue yang gue liat Yang bener-bener keliatan banget ya Secara gue juga punya Keponakan Dan itu tinggal udah ke rumah gue Jadi Kalau di Indo itu kan Misalnya anak makan gitu Terus ga mau makan Sambil lari-lari Terus disuapin gitu kan Sama mama kayak Ini makan dulu Sekali-sekali Kalau disini ga bisa Jadi anaknya kudu duduk Harus duduk bener-bener Di kursinya dia Duduk Sampai makanan selesai Mau dia nangis Mau dia kayak gimana Sampai makanan selesai Harus duduk Gitu Itu yang bener-bener Keliatan banget sih Mencolok banget Kalau gue tuh ya Mungkin tambahan Terus kayak Orang Indo ya Itu tuh kayak Lebih was-was gitu Kalau disini kayak Ya udah Biarin aja tuh anak Pengen ngapain Misalnya kita ke Taman bermain gitu Biasanya kalau orang Jerman asli Dia ya udah Anaknya ditaruh Ya udah Taruh aja Kalau jatuh ya udah Jatuh Mereka belajar jatuh Jadi ga di Oh jatuh Enggak kayak gitu Jadi biarin dia belajar Jatuh-jatuh berdarah Besoknya nanti dia belajar Oh kalau aku lari Ke sandung Ke preset Nanti Sakit Jadi belajar Gitu Gak dibanja Kalau anak-anak sini Even kalau gue antar dede ke kita Anak 8 bulan tuh udah diajarin mandiri Makan sendiri Itu Wow Ya itu benar Mereka diajarin mandiri Duduk Terus makan Abis selesai makan Beresin sendiri Beresin Gitu Sama lagi Kira-kira Perbedaannya Ada ga? Itu masalah HP, TV gitu gimana? Nah disini ga Ya anak ga bisa dikasih Anak ga bisa dikasih Nonton gitu TV ga ada Oh iya? Tapi ini tergantung ya Tergantung keluarga Cuma di keluarga gue Anaknya ga dikasih TV Ga dikasih iPad Ga dikasih Youtube Dikasih Youtube TV cuman beberapa Ya kayak 15 tahun Gak Gak kayak Kita kan kalau di Indonesia Sepanyol hari nyala gitu TV Depan iPad gitu Seponakan gue juga gitu Kakek gue Ya Rada rempong Ya Itu bedanya Sama cuy Apa? Mainan Kenapa ya? Mainan Gua agak wonder gitu ya Gua ngeliat gua main emak GF gua kan Beliin anak yang mainan Terus Gua liat harganya lah 40 euro 30 euro 100 euro Ini buat apa gitu loh Sedangkan mainan ya udah Kalau abis main ya udah lah Kalau anak kan cepet tunggu ya Ya udah abis itu Pengen-pengen lagi tuh duit Tapi Karena gue emang sama tuh anak Jadi gua tau Itu bermanfaat Bermanfaat Kayak mainan itu tuh bermanfaat Jadi Yang menurut gue Orang tuanya invest Duit ke anaknya Kemainan anaknya Emang ada Manfaatnya Dan itu beneran Ada manfaatnya Jadi mainan disini itu Setiap mainannya tuh Ada tulisan umur Khusus umur Sekian sampai sekian Jadi memang Orang tua disini tuh kalo mau beli mainan Misalnya anak gue umur Satu setengah tahun gitu Diliat mainannya Oh ini cocok buat anak gue Tapi di Indonesia juga ada Iya tapi kayaknya Tapi gak concern Kalo disini orang tuanya tuh lebih Concern sama itu Gitu Apalagi sis Apalagi Makanan ya Disini kalo gue coba makanan anaknya Kebetulan gue juga masak buat anaknya Danta coy Gak ada rasanya Gak ada rasa Kebanyakan makan macin Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada gula Gak ada gula Jadi lebih sehat gitu Soalnya orang sini tuh Kaya percaya sama dokter ya Iya Kalo dokternya bilang Umur segini belum boleh Yaudah mereka gak akan Kasih Soalnya bikin anak juga disini Harus di Apa Direncanakan Jadi yaudah Buat Kesehatan juga Pasti Di Apa sih namanya Ya gitu lah Lebih concern Itu ya Beberapa Poin Perbedaan Mengasuh Atau mendidik Anak Di Indonesia Kurang lebih Kayak gitu Tapi emang ya tiap keluarga itu beda-beda ya Tergantung keluarganya ya Betul Tapi rata-rata di Jerman kayak gitu ya Rata-rata Kalo gue liat Satu tahun gue disini Gue liat Dari kita Dari Taman Bermain Dari Ya Di FUW Dari orang Jerman sendiri Gue liat Oke Gendut juga gue di kameranya Bohai Nah Terus pertanyaan berikut Kalian berdua kan Auper kan Di Jerman kan Itu Malu gak sih Sebenarnya menjadi auper Di Jerman kan Ada kan beberapa orang Temen gue sih Dulu Apa namanya? Gengsi Oh jaga image Bilangnya Lu di Jerman ngapain? Oh gue kuliah Oh gue Deutschkurs Apa kursus bahasa? Sprachkurs Atau gue Apa kek Gitu Kalo dari diri kalian sendiri Gimana Lu gak Untuk Mengakui Bahwa kalian itu auper di Jerman? Engga sih Gue enggak Tapi masalahnya adalah Gak semua orang Gak semua Temen gue itu Tau Apa itu auper Gitu Kadang kita capek Ini jelasin Jadi kalo misalnya Mereka bilang Ya gue Apa sih auper? Lu tinggal di house family Mereka Apa sih Kek culture exchange Gitu Kek orang muda ya Iya Terus ya Since Keluarga gue Nge-expect buat anaknya Gue ngajarin anaknya bahasa Indonesia Mereka Expect gue ajarin bahasa yang lain Which is bahasa Inggris Gitu Dari mereka Mereka bayarin gue less Gitu Ya gitu sih Culture exchange Cuman ya gitu Kalo misalnya udah dijelasin gitu kan Udah capek gitu Padahal tinggal googling gitu Males banget Males emang Kayaknya Denem pribadi bu Iya Udah jelasin gitu Gini 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 Udah kalo udah capek gitu Kadang Belajar bahasa gitu Iya Tapi di rumah orang udah gitu Bener sih emang bener belajar bahasa Karena emang Setau gue Lo Ke Jerman Eh jadi auper Lu gak les bahasa itu Gak boleh coy Lu mau perpanjang visa Harus Menunjukin Lu pernah Lu punya Apa sih? Sertifikat Iya Bukan sertifikat juga Cuman bukti kalo lo tuh Kursus bahasa Kursus bahasa disini Itu sih pengalaman gue Waktu gue perpanjang visa Oke Berarti intinya kalian gak malu ya Menjadi auper di Jerman Gak malu Gak malu Gue pake baju kayak gini juga gak malu Panas coy disini Sumpah Sebelum disemprot netizen ya Ini diluar 30 derajat itu Sumpah Bukan promosi Meluncur Apa Meluncurkan Mengupload video gue sama Evita Itu banyak yang beragapan bahwa Auper itu Sama dengan Babu Sama dengan Nanny Sama dengan TKW Sama dengan Babysitter Menurut kalian gimana Sebenernya tergantung Sebenernya tergantung persepsi orangnya Cuman to be honest Kalo emang lo Apa sih Money oriented banget Kayak Lo pengen ke Europe Pengen cari duit Gue gak apa-apa Dibilang Nanny Atau Babysitter Karena coy Kalo lo jadi Pushfrau Atau tukang bersih-bersih Atau Agak smuter Ya Lo bakal dapet duit banyak coy Minimal 1000 euro Per bulan Kalo misalnya Gue ada pilihan buat kesitu Gue mendingan itu deh Sekalian gitu Kalo lo Money oriented banget ya Cuman Itu totally different Karena Kalo misalnya Lo kerja Itu kan kerja profesional Lo tuh harus bayar pajak Sedangkan kalo misalnya Auper Lo gak usah Karena Itu tuh Kita ini Part of family Jadi Lo punya Apasih istilahnya Lo register Atau itu Itu tanggungnya Lo dibawah Nauman keluarga itu Jadi ada di kakakanya ya Iya Iya Kipun gue punya insurans Dari keluarga gue Gue tuh masuk Masuk Insurans keluarga Keluarga Gitu Jadi Ya itu balik Ke orang ya Terserah pengen nilainya gimana Cuman Yang namanya Auper Nenny Babysitter itu beda Betul Kalo lo mau jadi duit banyak Mendingan gue sekalian Gue mendingan Jadi babysitter sekalian gitu Gue bisa Dapet ribu Sayangnya dari Indo susah Dan lo kerja Jadi kayak gitu Ada waktunya Dan waktunya bener Bener-bener 5 jam 5 jam Lo jadi Auper Boleh tinggal sama keluarga Coi Mau gak mau Karena lo gak ada lah Waktu kayak susah Ya gak sih Betul Tiba-tiba dipanggil Minta tolong apa Apalagi orang indonesia kan Gak enakan gitu Bener, karena di JMA tuh babysitter, nanny, tagus muter, terus pushfrog, bayarnya per jam juga kan? Jadi kan jatuhnya duitnya lebih gede daripada AuPair AuPair cuma dapat berapa? 260 EUR Sama 50 buat kursus Jujur gue nombok kursus gue Jadi menurut gue kalau misalnya orang bilang sorry dari hati Kalau misalnya, kalau babysitter, bodoh amat, kalau gue ya mendingan gue jadi babysitter sekalian Tapi ya itu duitnya gak ada gitu loh, kalau jadi AuPair tuh duitnya gak ada Dan emang bener, jadi itu gue cuma buat belajar, cuma buat tuker apa sih? Budaya Cari pengalaman laksasa Cari pengalaman itu Atau jadi batu loncatan seperti kota Evita Iya betul Kan dulu gue juga matan AuPair juga kan? Sudah sukses Amin 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 Jadi intinya AuPair itu tidak sama dengan tadi ya? Bapu, VKW, atau Neni Sama sekali sih Beda Sangat beda ya? Karena dari segi gaji pun juga beda Dari kerjaan juga beda Itu baru dapet duit, langsung pssssss, ilang Maksudnya pssssss Ya, ilang Rp2.60 itu apa sih, gitu kan? Bukan tidak mensyukur ya, tapi Lu kalo buat di sini, kayak dulu kalo di Indur, kalo di Kurs Ui, gila, meyak banget Tapi dari sini, Allah, gua udah cumi asin aja, coy Ya Allah, cem-cem-cem-mi kan? Jadi cumi lagi Maksudnya, enggak lah, enggak seberapa itu Apalagi cewek-cewek kan? Ember Belum lu, bikin lipstick Ke salon Ke salon Beli pakaian Gitu Ya, gitu Nah, terus Pertanyaan terakhir Buat Maksudnya, kalian kan sudah menjadi au pair yang profesional kasarnya ini Karena kan udah berhasil kan, si Erman Ada gak sih saran-saran buat Yang nonton video ini Yang mau menjadi au pair Atau sekarang yang menjadi au pair Atau yang orang gak tau au pair itu apaan Saran kalian tentang Gimana, Coy? Dunia au pair itu gimana Ada gak yang pengen disampaikan kepada Para penonton di rumah Para penonton Ibu-ibu Siapa dulu? Evita Monggo Sweet Kalau yang mau jadi au pair Ya gak apa-apa Itu pilihan masing-masing Kan kita udah kasih tau tuh ya Au pair gimana-gimananya Terserah Kalau mau jadi au pair Kalau mau ke Jerman juga boleh Tapi Sebenarnya ada saran Dari kita-kita yang udah legend Kalau ke Jerman Kalau ke Jerman Terus misalnya Eh duitnya dikit Apa segala macem Gitu kan Bisa ke tempat lain Gitu Ya lu ke Austria aja Itu Sama kok pakai bahasa Jerman juga Sama Lu bahasa Jerman Biasanya kalau misalnya Satra Jerman Mau kuliah habis itu Lu ke Austria Cuman Di Austria tuh Kalau gak salah Lu visanya lebih ribet Ngurusnya Bukan berarti kita bilang Lu udah gak usah ke Jerman Gitu Gak apa-apa Itu terserah Cuman Kalau emang pengen Biar bisa nabung Atau apa Apalagi lu mau kuliahnya Iya Mau ngumpulin yang super konto Iya Super konto itu 10 ribu sekarang Tapi ngomongnya ya Oh Sorry 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 Ya Super konto itu Diperjelasin Ya lu Bisa lu kalau serius Kata temen gue sih Setiap 2-3 bulan Tergantung regionnya Ada Kayak double Ganti Emang di Austria Dapetnya berapa sih 460 Oh iya Jauh lebih gede Daripada Jerman Wow Dan Menurut gue Itu tergantung ya Kalo gue sih Duit habis buat Deutschkurs Lu pintar-pintar lu Kalo lu mau di Jerman Ada juga yang dapet Lu gak usah perlu Bayar Deutschkurs sama sekali Semua dari Ini dia dari GF Jadi lu bisa nabung kan 260 bersih Bersih Kalo gue gak Kalo lu gak dibayarin Enggak Dan gue waktu itu pengen Yaudah lah Pokoknya gue pengen Less Gimana caranya Ya udah gue Less Karena emang tujuan gue pengen Belajar Jadi ya udah emang Emang harus ada yang dikorbankan Gitu Jadi kalo emang Emang Gue pengen ke Jerman Oke Jerman Tapi lu cari family yang pengen Nanggung Less lo Gitu Ya tergantung Semua tergantung dari tujuan Tujuan lu mau apa Kan udah dijelasin banyak ya Di videonya dia tuh Tentang au pair Tinggal pilih-pilih aja Iya Tapi menurut gue Kalo visa Buat visa au pair Itu emang Pintu tuh kebuka banget ke Jerman Dan bukan masalah pintu terbuka Banyak keluarga Jerman yang Interest au pair Nari Buat nyari au pair Karena lebih murah Oke Gitu 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 sih Terus intinya kalian Menyesal gak menjadi au pair Enggak Enggak Enak kok hidup Enak loh Jalan-jalan tuh kan Ke kota orang gitu Bentar bentar Sekarang kalian bisa ngomong enak Dulu kan dari keluarga yang sama Kalian berdua ceritanya ini Ya gini coy Itu namanya hidup Rantau Itu gak selamanya mulus ya Ya betul Gue yakin kok Yang namanya Namanya badai Pasti berlalu Pasti ada ikhmah Di balik itu semua Kalo gak ada itu kita gak akan ketemu Bener Ya gak akan silaturahmi Menurut gue Pastilah Ada 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 hikmahnya semua Ada pelajaran Itu pelajaran hidup bagi gue Gue gak akan lah Ngerasain yang namanya Experience yang namanya Eh Apa Ke Swiss Ke Swiss Kayaknya kita ke Swiss ya coba Ke Swiss Kalo nyuci Nyuci piring Gak Gak sih Kayak gitu Murut gue Apa sih tadi gue ngomongin apa Gue bingung Experience Terus Kalo gue pribadi gue jadi Lebih menghargai gue Diri gue sendiri Maksudnya kayak Gue tau harus gimana Untuk hidup gue gitu Mungkin kalo misalkan gue Tidak memberanikan diri gue Untuk pindah dari keluarga lama Gue gak akan mengalami hal yang Sekarang ini Yang bahagianya gitu Sorry Apalagi ya Pokoknya lebih banyak baiknya sih Lo pindah kesini Jadi lo belajar mandiri To be honest gue gak pernah nyuci Gak pernah Ngapain-ngapain dirumah gue Karena emang Gue bukannya gue males Tapi emang gue kerja Disini Gue belajar dari nol Kalo gue gak ditata Ibu tiri Gue gak ngerti cara Masak Gue gak ngerti cara Bebersih Gue gak ngerti cara Menghargai diri gue sendiri Ya gitu Intinya ya Berarti intinya ada hikmah Dari keluarga yang Kalian yang lama Ibu tiri itu ya Ada Ada banget coy Oke Dan dia juga bahagia dengan Keluarga baru gue Gue juga bahagia dengan Keluarga baru gue Walaupun gak selalu mulus Pastilah semua itu ada Dikit-dikit Kerikir-kerikir yang mengganggu Iya lah Namanya juga hidup Satu rumah sama orang lain gitu Ya Apalagi beda culture Pastinya miskom Apalagi masalah Bahasa Masalah Ya culture lah Kebiasaan tuh biasanya Nge-lead buat adanya Ada cek-cok-cok Bercik-bercik-cimu Jadi intinya kalo kalian Dulu tidak ada Di satu keluarga yang sama Maksudnya kan dulu Pertama masa si Laras Di keluarganya ibu tiri itu Yang di feeling sama Swiss Ember Yang cemburu sama gue itu ya Gue gak bilang ya Nah terus si Evita juga disitu kan Tiga bulan Laras dua minggu kan Dua minggu aja cukup Jadi kalo kalian gak ada di satu keluarga Masa masa lalu kalian gak ada disitu Belum tentu juga ada video ini Belum tentu juga Ini kan buat tujuan Lu kan buat informatif Informasi kan buat Lu semua yang pengen Au pair di Jerman Jadi menurut gue Ya Untung ada kita Jadi Jadi hidup kita bermanfaat buat orang lain juga ya Amin Bukan ya Kita berusaha untuk Semoga bermanfaat buat kalian Jadi kalian lebih bisa Hati-hati ke depannya Dan lebih bisa Apa sih Plan buat kalian ke depannya Jadi intinya itu sebenarnya Au pair itu gak semuanya Pengalaman buruk kan Pasti ada baiknya juga kan Karena kemarin kan sempet Ada video gue sama Evita itu Kan ada bilang Enggak kok au pair itu gak buruk Itu gue happy-happy aja buktinya Gitu Intinya Bukti ini sekarang kita happy Gitu Ya emang harus dibawa happy sih coy Gimana lagi Kalau au pair cuma 1 tahun Nikmatin aja Nikmatin aja Gitu Terus ngomong-ngomong Masalah yang Kalian berdua kan pernah di Apa namanya Keluarga yang sama tuh Di ibu tiri tuh Yang di feeling sama Swiss itu Ada gak sih Kena-kenangan yang kalian dapat Ini gue baru Gue baru gak Atau mau perlu diambil Mana sih punya gue ada Di kamar Aduh Abil dulu Abil dulu Tunggu ya Gua ngumpetin sekarang Gua ada dapet Satu dua tiga ya Ntar Gua ulangin ya Jadi kalian kan dari Keluarga yang Sama nih dulunya Masa lalunya Itu ada gak sih Kenang-kenangnya Kalian dapat dari Keluarga tercinta Satu Dua Tiga Apa itu jelasin Lipstick Lipstick warna merah Lipstick warna merah Gue juga baru Notis Hari ini Kenapa Iya Pas gue pake ini Waktu dia pake ini Terus kayak Merah merah Ini dari ibu tiri Oh Gue juga dapat dari ibu tiri Kebetulan Alhamdulillah Gue ada di tas gue Terus gue Eh ini gue ada di tas Ini Pasti ini Gue Pasti ini Belinya di muler Gimana sih kalau Beauty vlogger gitu Asep Eh bentar Pertanyaan Menggelitik juga nih Kalian dulu kan Di keluarga itu kan Dalam tanda kutip kan Pengalamannya kurang bagus Terus dikasihnya Kenapa masih disimpen Biasanya orang kan Kalau disakiti Disakiti kan Barang apapun yang kita Misalkan lah Lu punya cowok Mantan lu Pasti kalau udah putus Dibuang semua Menghargai sih gue Ah oke Dan Surat cinta Gue tau surat cinta kan Tau Gue masih nyimpen surat cinta Wow Dan tiap hari kan gue Dikasih surat cinta Gue masih simpen itu Bahkan duit Lu pernah dikecil itu Sama Bapak Iya pernah Sama Om Bo Sama Bapak Tiri Itu nyampe sekarang Iya Frank Gue masih simpen Gitu Ini di beli dimana ya Ini dimuler Dia kan Beli dimuler Beli dimuler Tapi ini gak pernah gue pake Sumpah Terlalu merah Capek Gue terlalu capek Coy udah cukup Pedis Jadi intinya kalian tetap Masih menyebalin ini buat Apa namanya Kenang-kenangan Kenang-kenangan Emang harus lain lah ya Pemberian orang Kalo ngeliat ini 3 bulan gue bertahan gitu kan Iya 2 minggu gue Dengan segala macam drama yang ada Iya Oke Gitu Oke ku terimakasih Laros dan juga Evita Untuk sharing Infonya tentang au pair Sama-sama Di video gue kali ini Kalo IG-nya gak boleh gue tampilin ya Boleh Lo boleh Boleh kan di private ini Ah so oke Yang mau kepo sama gue Lo boleh gak Yang kepo sama gue Lo liat video-video sebelumnya Oh iya Terima kasih Terima kasih Sekali lagi Kalian berdua Sukses semuanya Buat kedepannya Karir, asmara, kesehatan Dan segalanya Amin Terima kasih Bang Windy Sama-sama Terima kasih buat semuanya Udah nonton video kita Dari awal sampai akhir Akhir kata Salam dari Jerman Ciao 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax